ini biar jadi saya membuktikan diri saya turun ya kalau misalkan teman-teman biar saya dengan tahu malu akan mengikuti juga turun kalau tahu malu tapi siap-siap kalau nggak tahu malu mereka nggak akan turun terima kasih intinya siapa ngerotus nanti saya langsung turunin aja gitu enggak turunkan aja saya dengan air benaja host tinggal nanti masalahnya nggak yang penting nanti kan ada host yang nanti ada macam-macam dari luar langsung di belakang tiga ayat yang kamu saat sampaikan tadi kau bantan besarkan layar saya host besarkan banta jangan lari ayat ya 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 oke 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 nah inilah host nggak kondusif kosmosnya bisa ngatur kamu kan mengatakan kita berita yukur saya akan dibantah berdasarkan Alkitab bahwa kita bukan Rebeos oleh jauh-jauh membantah dan sosial juga sebelum yang enggak teratur di dunia sama erben yang berargumen Oke yang lain pada diam dulu iyalah silahkan ibu Marcel sekarang kau bantah data saya ngerti nggak kau teokrasi silahkan sistem diokrasi alam pemerintah melalui seorang raja iya 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 sebentar eh pos besarkan layar sayang dulu iya ho boleh enggak saya membantah malikil ke malikil menuduh kita ceritanya saya akan bantah melalui iya saya ngerti kalau menurut saya jauh-jauh John aku turunin kamu juga saya buka turun-jauh turunin aku turunin Aduh saya turunin ya turun aja biar tertib oke jadi airbankan biasarkan layar saya host boleh airbagi gitu-gitu aja bang maliki begitanya waduh nggak kelihatan ini host Hai kelihatan 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 kok lanjut lanjut lagi airbagi bahwa Yohanes 17 ayat 3 bahwa ala yang benar mana ada Yohanes 17 ayat 3 saya bawa wih wih ala yang benar kamu jangan premi nggak suka nggak bisa-bisa kau bantah ini gimana ini orang ini kamu besarkan udah parah sebentar airbank 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 bumbung airbank bengbeng bisa-bengbeng diskusi nggak sih diskusi sama saya pertahankan premis semua pertama iyalah ini kan saya sedang bisa diterangkan satu-satulah udah kalau teman-teman enggak ada luang untuk bidat-bidat harus dihuti apa di dibungkus dicengpeluh sudah lah kalau aneh yang penting kamu punya diskusi namanya itu yang menikmati dulu satu Yohanesmu itu kawan-kawan jangan kau lari ayat 1 Yohanes 1 Yohanes Yesus itu adalah ala yang benar dan ala yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 kata kalian kan Bapak ala yang benar kamu saya dengar kok tadi ala yang benar itu satu-satunya adalah Bapak saya dengar kok di awal-awal kamu berkata ala yang benar itu Bapak satu-satunya lah memang benar ala yang benar itu the only through God ya satu-satunya only Yohanes 17 ayat 3 nih Yohanes 17 ayat 3 ala yang benar itu only Nah jika Bapak itu adalah ala yang benar dan satu-satunya mengapa pula Yesus itu ala yang benar Nah kalau Bapak itu ala yang benar lalu Yesus adalah ala yang benar dan itu adalah pribadi yang berbeda maka ada dua ala yang benar Nah untuk menjaga supaya tetap satu ala yang benar konsekuensinya bapak harus pensiun tetapi tidak pernah ala itu pensiun hanya terhitunggal mengajarkan ala itu pensiun lensir ke Prabowo hanya terhitunggal ya karena Rasul Paulus berkata demikian di dalam Roma 10 ayat 12 sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Allah yang satu itu yaitu Bapak adalah Tuhan dari semua orang nah makanya saya tanya jika ala Bapak itu ala yang benar dia adalah Tuhan bagi semua orang lalu Yesus Tuhan di bagian mana itu yang ditanya kamu nggak jawab lari ke sana kemari lari ke teokrasi seolah-olah kamu aja yang mengerti teokrasi ya kan jangan kayak anak kecil ya tunjukkan bahwa tritunggal itu adalah suatu kebenaran bukan kemunafikan begitu dong lanjut oke saya akan buktikan saya kasih tahu ya saya fokusnya oke lanjut Erben saya bisa sering kamu punya layar ayo lanjut ya oke saya bisa sering layar oke bentar ya perhatikan ya Allah yang benar di dalam Kristen adalah Bapak Firman dan Roh inilah Allah yang benar perhatikan ya simak baik-baik ini Allah yang Esa yang Transenden jadi Allah yang benar adalah Bapak Firman dan Roh kalau Bapak tanpa Roh itu Allah yang mati jadi Allah yang benar adalah Bapak itu yang padanya ada Firman yang padanya ada Roh oke ketika Firman menjadi manusia Yesus Kristus maka Yesus ini haruslah disebut Allah yang benar karena hakikatnya sebagai Firman inilah ajaran gereja sejak dahulu tapi kalau dikatakan Bapak Firman dan Roh ini di blender jadi satu berubah hilang menjadi Yesus inilah ajaran Malikil dan sudah dinyatakan didat oke baru Bapak Firman dan Roh ini penguasa Tuhan tetapi Bapak Roh Kudus dan Firman ini kan hakikatnya Transenden Allah yang Transenden yang adalah penguasa langit dan bumi menyatakan kepenguasaannya melalui Firman yang menjadi manusia Yesus Kristus bahkan dikatakan Bapak Allah yang Transenden memberikan kuasa kepada Yesus yang adalah Firman untuk berkuasa di bumi di surga maka Yesus ini mengatakan aku bekerja sampai sekarang karena Bapak aku bekerja artinya apa disini Yesus Tuhan mewujud nyatakan ketuhanan Allah Bapak di surga maka di dalam Matthew 11 ayat 28 dikatakan oleh Yesus aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi mengapa Tuhan langit dan bumi karena Allah yang Esa adalah penguasa langit dan bumi dan dia menyatakan kekuasaannya melalui Yesus Kristus dia menyatakan kerajaannya melalui Yesus Kristus jadi Yesus Kristus adalah firman Allah Bapak yang menjadi manusia untuk menyatakan kepenguasaan Bapak untuk menyatakan kerajaan Bapak untuk menyatakan segala sesuatu kenapa? karena di dalam Kristen ala Bapak di surga ala yang Transenden tidak pernah berubah menjadi apapun yang berubah atau bukan berubah yang inkarnasi adalah firmannya inilah teritunggal jadi Malikil tadi katakan kalau dikatakan Yesus Tuhan di dalam Roma Pasal 12 betul Bapak juga Tuhan ya betul kenapa? karena Tuhan itu berbicara kepenguasaan Bapak di surga penguasa menyatakan kepenguasanya kepada Yesus Kristus kepenguasaan Bapak di surga yang Transenden kita lihat melalui kepenguasaan Yesus Kristus ini sudah jelas inilah teritunggal tapi kalau one nest Bapak anak roh kudus di blender di ube kubek di ube kubek jadi Yesus ini hilang kemudian Yesus Kristus Yesus Kristus mati Yesus Kristus minum asih Bapak di surga berubah menjadi Yesus dikandung mati semuanya ada ini namanya ajaran teologi blender dari one nest yang dinyatakan bidat sudah sudah saya jawab oke lanjut dari siapa yang bangun ya ya oke saya ajari tentang bahasa itu apa itu bahasa apa itu kosa kata ya oke jadi gini Erben Erben itu tidak ngerti apa yang saya sampaikan ala yang benar itu only lalu dalam penjelasannya si Erben ini only ada duanya apakunnya only only itu tidak ada duanya satu-satunya dek masa kan only itu ada duanya berarti bukan only kalau mengerti bahasa tapi kalau nggak ngerti ya parah ya jadi kalau diskusi gini kawan-kawan ya buat kawan-kawan muslim juga kalau ada kekirisenan ya nggak mengerti bahasa nggak mengerti kosa kata jangan lanjutkan karena sia-sia you yang capek disini the only true God satu-satunya nggak ada duanya kalau satu-satunya ya berarti tidak ada yang lain lagi selain Bapak lalu mengapa ada Yesus itu loh itu yang tidak bisa dijawab the only true God satu-satunya ala yang benar nih jadi Erben itu harus jelaskan ini only ini ada duanya harus begitu dari kaida bahasa tritunggal jadi only itu bukan satu-satunya tetapi ada duanya begitu loh harus bisa menjelaskan kalau nggak bisa maka fatal semua nih lalu dia mengatakan Bapak memberikan kuasa dia nggak baca Alkitab aku ini Yodhevave itulah namaku aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain karena Yesus bukan Bapak artinya Bapak tidak mungkin ya kita tidak akan bisa membuat Alkitab itu salah yang salah itu otak tritunggal aku ini Yodhevave itulah namaku aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain nah Yesus itu adalah pihak lain bukan Bapak kata tritunggal mungkin nggak ayat Alkitab salah nggak mungkin atau kemasyuranku kepada ayat patung yang salah siapa otak-otak tritunggal lalu Erben bernarasi bahwa Bapak berubah begini begini gini kita ajarin ya apa itu definisi kata berubah definisi kata berubah itu adalah sesuatu persaksian dari keadaan A ke keadaan B dengan indrawi itu definisi kata berubah Pak dengar baik-baik ya definisi kata berubah ada persaksian dari keadaan A ke keadaan B dengan indrawi itu definisi berubah artinya sesuatu yang kita indrawikan terlihat dari keadaan A menjadi ke keadaan B itu berubah kalau sesuatu yang tidak bisa kita indrawikan itu bukan berubah itu kaida bahasa ya saya yang ajar di bahasa Indonesia ini ya jadi kalau sesuatu yang tidak bisa di indrawikan itu konotasinya apa konotasinya adalah penyataan atau inkarni bukan berubah jadi berubah itu ada persaksian indrawi ada persaksian indrawi dari keadaan A menjadi ke keadaan B itu definisi kata berubah itu loh harus tahu jadi kalau selama ini berucap-berucap kalau tidak mengerti apa arti makna kata yang diucapkan sulit susah gitu nah kan disini only only God only true God satu-satunya only jadi Erben harus bisa memblender kata only ini menjadi tidak only harus bisa ya the only true God satu-satunya Allah yang benar lalu Erben berkata di Roma 10 ayat 12 sebab tidak ada perantara disitu adalah eh memberikan gini ya kalau memberikan saya kasih tahu konsekuensi bahasa dari kata memberikan ya pernah Yesus ada fase tidak menjadi Tuhan itu loh jadi Yesus ada fase tidak menjadi Tuhan baru dia menjadi Tuhan diberikan makanya kawan-kawan muslim itu mempreming Yesus punya Bapak Yesus punya Allah Yesus juga punya Tuhan itu kata Teritunggal Yesus punya Bapak Yesus punya Allah Yesus punya Tuhan Tuhannya Yesus Alanya Yesus Bapaknya Yesus nah ini kan teologi ngawur padahal Kristus berkata akulah dia itu yang tidak dikenal Teritunggal jadi Teritunggal itu bukan saya tidak akan sebut bidat kata Alkitab Teritunggal itu anti-Kristus anti-Kristus yang akan digoreng itu loh jelas-jelas Teritunggal itu ada krisis nah yang menjadi topik kita bahwa udah sudah sebentar 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 saya ingatkan lagi sebentar wuih hehehe 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 ya sudah ini sebentar dulu kita fokuskan sebentar dulu kita fokuskan turunkan aja ibu-ibu host turunkan aja sebentar dulu saya selesikan jadi fokus kita bahwa Bapak itu adalah Tuhan langit dan bumi fokus kita turunkan aja ibu-ibu itu host oke waktu aku tidak pernah meninggalkan aku seorang diri host turunkan dulu bentar-bentar botik-botik bentar oke sekarang aku akan jelasin aku kasih di kolom besar saya jawabin tadi itu ya jadi perhatikan ya kasih di kolom besar bro udah perik perhatikan ya Bapak, Firman, dan Roh itu adalah Allah yang benar Bapak tanpa Roh itu bukan Allah yang benar Bapak tanpa Firman itu bukan Allah yang benar Roh, Firman tanpa Bapak itu bukan Allah yang benar Allah yang benar haruslah dia adalah Bapak, Firman, dan Roh Bapak, Firman, dan Roh artinya Firman itu kekal di dalam dirinya Rohnya kekal, menyatu di dalam dirinya inilah teritungga tiga realita dalam satu hakikat yaitu sebagai Allah yang benar yang transenden Bapak, Firman, dan Roh itu Tuhan perhatikan ya Tuhan artinya penguasa Bapak, Firman, dan Roh yang menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan melalui Firman Allah memberi hidup melalui Roh jadi dia Tuhan kemudian Bapak mengutus Firman menjadi Yesus Kristus kemudian Bapak ini memberikan kuasa kepada Firman yang menjadi manusia maka Yesus pun adalah Tuhan kenapa Tuhan? kepenguasaan Bapak di surga dinyatakan kepada Yesus Kristus jadi kepenguasaan Yesus apa? kepenguasaan sesuai dengan yang diberikan Bapak maka Yesus katakan makananku ialah melakukan kehendak dia Bapak yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yesus juga katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri tapi aku melakukan kehendak dia Bapak yang mengutus aku jadi satu-satunya utusan yang datang dari surga untuk tujuan apa? untuk tujuan keselamatan jadi disini yang harus dipahami Yesus ini memiliki dua kodrat kodrat Allah Firman dengan kodrat manusia kodrat Allah itu dia adalah Allah yang benar karena Allah yang benar pasti Bapak, Firman, dan Roh Yesus Kristus adalah Firman Allah maka dia Allah yang benar tetapi Yesus Kristus juga manusia kemanusiaan Yesus ini berawal dari Rahim Maria tapi tidak berakhir kenapa? karena Yesus bangkit naik ke surga dia tetap sebagai manusia Yesus Kristus oke tadi dikatakan oleh Maliki aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain perhatikan ini dijawab di dalam Injil Yohanes Yesus katakan apa? Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada perhatikan ini jadi Yesus oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada artinya apa? satu-satunya yang mulia di dalam diri Bapak dan kemuliaan diri Bapak itu dinyatakan oleh Yesus Kristus apa? kepada dunia hanyalah di dalam Yesus Kristus jadi kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan Bapak adalah Tuhan apa? karena bagi kami itu gelar masalahnya kalau orang tidak memahami bahwa Tuhan Lord Kirios adalah gelar makanya saya katakan Malikil penumpang gelap bidat itu jadi jelas tidak ada orang Kristen yang menolak tentang diri tunggal Bapak Firman dan Roh jadi Allah yang benar haruslah Bapak Firman dan Roh salah satu tidak ada antara Bapak Firman dan Roh itu bukan Allah yang benar karena tanpa Roh Allah mati tanpa Firman Bapak berarti bodoh tidak mungkin maka Bapak Maha Kuasa wajib Firman Maha Kuasa Roh Maha Kuasa kenapa? karena dalam satu hakikat Allah tetapi Yesus menjadi dua kodrat kodrat Allah kodrat manusia dia adalah Tuhan yang ketuhanannya adalah wujud nyata dari ketuhanan Allah Bapak di surga itu kalau butuh ayat-ayatnya videonya saya sudah buat silahkan cek di R.B. Channel semua ada di situ oke oke baik berhubung Malikilnya udah udah pergi lari-lari gak ada dia tanggapi orang framing-framing aja saya fokus menanggapi dari tadi harusnya aku bertanya sama dia harusnya Bu Buti tadi yang turun Malikil iya Bu Buti tadi yang turun Malikil gak apa-apa Bu Buti di atas kalau tidak salah tadi kalau sorry saya ini kalau tidak salah tadi Malikil mengatakan bahwa yang harus Airband jelaskan itu mengenai Bapak yang only gitu loh yang only itu yang dimaksud tadi oke 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 saya udah kasih tau bentar makanya saya bilang kasih kolom besar kasih kolom besar saya ulangi Allah yang benar satu-satunya itu haruslah Bapak Firman dan Roh Tritunggal di luar Tritunggal itu bukan Allah yang benar kenapa karena Allah Bapak itu hidup hidupnya itulah rohnya Allah Bapak itu punya kecerdasan kecerdasannya Firmannya jadi Allah yang benar satu-satunya Allah benar ya itu Tritunggal Bapak Firman dan Roh inilah Allah yang benar ini Allah yang benar Malikil kan mengatakan kalau Malikil itu gini lihat ya Bapak tadi dia bilang gini kolroh dengarkan itu sekaligus jadi satu makanya Malikil itu kan dikatakan tidak menurutnya dia itu makanya si Malikil itu kan ajaran latu-latu ajaran kolok di dalam alfifat tetapun yang dimasuk satu-satunya Allah yang benar karena tadi dia mengatakan bahwa Bapak tidak akan memberi kemuliaannya kepada orang lain begitu yang menyelamatkan yang memberitahukan yang menyelamatkan yang memberitahukan tidak ada yang seperti dia yang penebus dan juru selamat akulah yang menyelamatkan akulah yang menyelamatkan dengan cara mengutus firmannya dan kekelamatan itu ada di dalam firman yang telah menjadi manusia saya jelaskan tapi itu saya kekerjaan apa ya dengar dulu putih aku lagi aku lagi bu airben bu airben tadi yang saya tangkap dari penjelasannya dia dia mengatakan gini bu airben kalau Bapak itu kan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada siapapun siapapun juga artinya kalau dia memberikan berarti ada pihak lain begitu dia gak baca itu maksudnya dia itu yang saya tangkap kemuliaan itu kepada siapapun dia hanya memberikan kemuliaan itu kepada firman dan rohnya makanya Yesus sudah jawab tadi di dalam Yohanes pasal 7 pasal 5 oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumuliki dia di rakmu sebelum dunia ada kemuliaan Allah itu kemuliaan Allah itu hanya ada pada firman dan rohnya gak ada kemuliaan Allah pada yang lain itu jadi oke oke saya kasih tau ini kalau kemuliaannya sudah diberikan kepada anak berarti nah itulah tadi dibilang malikil berarti Bapak itu pensiun gak ngapa-ngapain lagi itu mana anak pensiun nah itu sih dia punya dia punya argumen dengar-dengar dengar-dengar Allah kekal firmannya kekal rohnya kekal Allah maha kuasa firmannya maha kuasa rohnya maha kuasa tetapi kalau dikatakan Allah memberikan kepenguasaan kepada Yesus kan Yesus kan sudah dua kodrat kodrat manusia makanya disini ya perhatikan ya Allah Bapak roh Allah firman Allah kenapa hanya kata Allah bisa dikenakan kepada roh dan firman kemudian ada anak Allah anak Allah ini adalah sebutan kepada firman Allah yang menjadi manusia kemudian ada namanya anak-anak Allah anak-anak Allah siapa orang yang sudah ditebus oleh Yesus sebagai anak Allah jadi orang Kristen itu bisa menjelaskan itu iya 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 betul gak masalah artinya kan berapa minit kalau narasinya liar sekarang berapa minit perhatikan ya airband jadi apa yang benar maunya berapa minit udah saya jelaskan kau tanggapi nanti malikil atau gini aja kamu bertanya saya menjawab ini bang hos mau nyabung airband apa yang dijelaskan itu ditanggapi oke lari jawabnya dari yang lain itu gak enak jadi kita harus konsekuen kalau enggak kamu bertanya saya menjawab habis itu saya bertanya kamu menjawab tapi jawabannya siswa udah-udah udah langsung aja langsung aja waktu-waktu berputar udah langsung aja langsung aja gak usah basa-basi lagi saya udah katakan Allah yang benar dengarkan ya Allah yang benar yaitu Bapak Firman dan Roh perhatikan ya Allah yang benar ini Bapak Firman dan Roh Tritunggal apa yang mau kau tunjukkan tunjukkan semua oke Allah yang benar adalah Tritunggal Bapak Firman dan Roh Bapak Kekal Firman Kekal Roh Kekal Bapak Transenden Firman Transenden Roh juga Transenden kenapa? karena satu HKK-nya HKK-nya adalah Allah kemudian Firman itu menjadi manusia Yesus Kristus Bapak ini juga Tuhan penguasa tetapi Bapak yang Tuhan yang penguasa ini Allah ini Transenden maka yang Transenden itu menyatakan kepenguasaannya melalui Yesus Kristus makanya Yesus juga adalah Tuhan bukan berbicara berapa Tuhan bukan Allah yang Transenden menyatakan kepenguasaannya melalui Yesus Kristus Yesus ini benar utusan Allah yang diutus apa? Firman tidak ada Bapak Firman dan Roh di blender menjadi satu namanya Yesus Kristus makanya di dalam Alkitab ada namanya Allah Bapak ada namanya Roh Allah itu adalah Roh Kudus ada namanya Firman Allah yaitu Firman Firman ini menjadi manusia maka dia disebut anak Allah kemudian ada juga namanya anak-anak Allah kenapa? orang-orang yang ditebus oleh Sang Firman yang menjadi manusia maka mereka adalah anak-anak Allah pewaris-pewaris kerajaan surga inilah teritunggal jelas jadi gak ada di dalam Alkitab Bapak menjadi Yesus kalau dikatakan Yesus Allah yang benar itu berbicara dia adalah Firman kalau satu Yohannes 5 ayat 20 ini tidak boleh dipisahkan dengan Yohannes pasal 1 ayat 18 ini tulisan Yohannes yang sama Yohannes pasal 1 ayat 18 dikatakan Bapak Allah yang transenden tidak pernah dilihat siapapun tetapi Firman yang menjadi manusia yang membuat kita bisa mengenal dia yang Firman menjadi manusia Yesus Kristus haruslah dia disebut Allah yang benar kenapa? karena dia Firman tetapi selain dia disebut Allah yang benar dia juga adalah utusan Allah dia juga adalah Firman Allah dia juga hamba Allah kenapa? karena kemanusiaan Yesus ini dua kodrat manusia dan Allah kodrat Allahnya maka dia harus disebut Allah kodrat manusia maka dia disebut anak manusia bahkan di dalam Alkitab 80 kali Yesus disebut sebagai anak manusia 80 kali lebih 80an kali kenapa dia anak manusia? karena memang ini berbicara misi-misi manusia kemanusiaan silakan ditanggapi jangan lari-lari besarkan layar saya host host besar saya melihat malik host lagi bikin kopi aduh hostnya ini keseh oke jadi airben kan main tulis-tulisan sorry ala ala katanya ala itu adalah bapak anak dan roh kudus ya kan ini petunjunya dimana di dalam Alkitab petunju dalam Alkitab itu ala adalah roh dan tidak pernah menjelaskan roh itu punya jenis jadi airben itu harus membuktikan kasih contoh ya gini ayat Alkitab ya jadi airben dari tadi teologinya itu teologi halusinasi ya gini saya kasih ayat Alkitab aja ya nih di dalam Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 44 ya nih oke Yohanes 5 ayat 44 lalu dengan kodrak nanti saya tanggapi ya itu fatal sekali ya nih oke 44 mana dia 44 36 40 44 nah ini ya jadi Allah itu only Yohanes 5 ayat 44 Allah yang adalah roh itu only juga ditegaskan disini loh jadi harus bisa membuktikan bahwa Allah itu yang adalah roh itu punya varian punya jenis kalau gak bisa itu halusinasi nih harus bisa ya nih beginilah firman Yodhevave penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan akulah Yodhevave yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi siapakah yang mendampingi aku dijawab oleh Tritunggal anak dan roh kudus padahal Tuhan sudah berkata ini konotasinya kan sedikit mempertanyakan menantang siapa yang mendampingi aku dijawab oleh Tritunggal anak dan roh kudus yang mendampingi yang seorang diri loh jadi airbag itu harus bisa membuktikan bahwa Allah itu punya jenis jadi roh bapak berdemikian roh anak demikian roh kudus demikian nah itu bahaya loh lalu dia berkata tentang dua kodrat Yesus itu dua kodrat bukankah dia percaya bahwa Yesus itu adalah inkarnasi bukankah dia percaya Firman itu adalah inkarnasi Yesus itu adalah inkarnasi Firman lalu bagaimana mungkin dia menarasikan dua kodrat berarti sejak kegekalan Allah itu punya dua kodrat bukan hanya dua kodrat tiga kodrat artinya triteos gini ya Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ayat 15 Sang Firman itu telah menjadi manusia jadi murni Sang Firman yaitu Allah itu yang menjadi manusia dari mana kamu mendapat narasi dua kodrat kodrat yang satunya itu diambil dari mana ya itu harus bisa dijawab nah kalau kodrat kedua-dua kodrat itu berasal dari Sang Firman artinya sejak kegekalan itu Allah itu triteos atau unitarian gitu loh jadi harus paham setiap saya melihat Erben ini dalam berucap tidak mengerti apa yang dia ucapkan tidak mengerti apa yang dia ucapkan dia berkata dua kodrat berkata Allah di dalam Bapak itu di dalam Allah itu ada Bapak ada Firman ada Roh itu siapa yang ngajari itu dimana pendukungnya ayat Alkitab dimana yang berkata demikian saya kasih contoh satu lagi ya yang seorang diri ya di dalam Masmur Masmur 72 ya 72 ayat 18 nih terpujilah Yotifafbe ala Israel yang melakukan perbuatan ajaib yang seorang diri gak pernah tuh bertiga ya kan jadi Erben itu harus bisa membuktikan kalau memang tiga ya ngaku tiga ya tapi nantilah kita lihat ke depan pasti dia ngakunya satu ya karena teologinya teologi blunder gak dikejar di tiga jadi satu jadi satu jadi tiga jadi harus bisa menjelaskan harus konsisten ala itu roh dan roh itu tidak punya jenis tidak punya varian ala yang adalah roh itu seorang diri lebadi gak ada jenisnya dari mana kamu punya pengetahuan bahwa roh itu punya jenis ya punya varian dari mana tahu coba buktikan ayat Alkitab dong jangan berteologi teologi halusinasi tenang tenang oke saya kasih bukti ya perhatikan oke semangat rb nantikan ya kasih di kolom besar dong kasih di kolom besar host host coba diperbesar rb rb diperbesar host wah yang umusin jangan timpal-timpal diskusi ini ya ya siap ini hostnya gak monitor hostnya lagi ngaduk kopi lagi kayaknya iya dia lagi ngaduk kopi lagi tuh bang host host wah oke jaringin apa ini nih hostnya kalau begini saya buka room nih host holo host host yaudah siapa yang bisa buka room biar bisa kondusif yaudah kirain oke ya monitor host dikatakan perhatikan ya siapakah penciptaan langit dan bumi masmur 73 18 dikatakan Allah menciptakan seorang diri tetapi dia lupakan masmur 33 masmur 33 apa dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan dan oleh nafas dari mulutnya segala tentarannya perhatikan ya artinya kenapa bahwa Allah itu pasti memiliki firman jelas di dalam Yohanes pasal 1 firman itu adalah Allah adalah disini imperfect imperfect ini dia ya perhatikan ada ini imperfect perhatikan disini bersama-sama juga imperfect dan firman itu adalah Allah perhatikan disini juga imperfect artinya apa kata imperfect dalam teks Yunani itu artinya bahwa firman Allah terus menerus secara kekal ada di dalam Allah maka kata ada disini bisa diartikan berada berdiam tinggal ini ya kata ini jadi memang saya maklumi karena orang kan sok pintar tapi gak pintar itu yang repot jadi udah pasti bahwa Allah itu memiliki firman bahkan dikatakan ini ayat-ayatnya semua ya oleh firman Tuhan langit telah dijadikan segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah alam semesta dijadikan oleh firman Allah oleh firman langit telah ada sejak dahulu kala jadi jelas oleh firman kita lihat lagi disini ya kemudian kalau Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia diartikan Bapak menjadi 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 ini Bapak menjadi Yesus maka perkataan Yesus disini menjadi rancu kalau Bapak menjadi Yesus Bapak sama dengan firman kalau ini sama dengan firman maka perkataan Yesus jadi rancu rancunya dimana Yesus ngomong aku datang dan keluar dari Bapak aku diutus oleh Bapak aku melakukan kehendak Bapak aku memuliakan Bapak aku taat kepada Bapak jadi kalau Bapak menjadi Yesus Kristus maka Yesus menjadi orang gila artinya oneness malikil setan setan kau begu kau Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapak tapi kamu bilang Yesus lah Bapak itu sendiri kalau berbicara Allah menciptakan itu jelas firman ini lihat ini kata adalah kau cek imperfect itu apa artinya itu unsur makna terus menerus artinya bahwa firman Allah kekal di dalam diri Allah firman Allah tidak pernah tidak ada dan selalu bersama dengan Allah itu kata adalah disitu jadi kamu itu lari-lari boleh berargumen tapi jangan saling ini ya saling menghujat gitu bukan ini orang jangan ke pribadi oke gak boleh begitu berarti kamu gak bisa berdikusi gini gimana ini kalau Yesus kalau Bapak sama dengan firman perhatikan ya Bapak sama dengan firman dan firman menjadi Yesus artinya Yesus sama dengan Bapak maka ketika Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapak aku melakukan keindak Bapak aku keluar dari Bapak aku mulia di dalam diri Bapak ini ayat-ayat menjadi ayat-ayat kacau jadi saya katakan malikil ini saya katakan kamu bukan Kristen kamu penumpang gelap kamu anti-Kristus kamu setan terima kasih sampai disini gak ada gunanya melihat ini bidat oke sudah loh kok kabur kabur ya oke gak apa-apa biar sekalipun dia kabur ya gak apa-apa saya tanggapi apa ke band tiktok itu ke band tiktok karena tadi bahasanya terlalu halus gak apa-apa gak apa-apa gini-gini dia berkata bahwa gini saya tanggapi dengan konsekuensi logis dari narasinya ya dia dia menyangkal bahwa Bapak mengutus dirinya dia menyangkal oke artinya dia mengikmati bahwa Allah Bapak mengutus Allah yang lain itu konsekuensi logis loh konsekuensi logis dari argumen airben sudah dapat terdeteksi dia punya dua Allah tapi mereka gak mau mengakui itu itu konsekuensi logis jadi kalau airben atau tritunggal menolak Allah Bapak mengutus dirinya maka konsekuensi logis Allah Bapak mengutus Allah yang lain nah firman yang dipahami mereka adalah bukan Bapak itu parah jadi firman itu dipahami bukan Bapak ibaratnya begini tritunggal itu contoh orang-orang tritunggal itu tidak sengaja kepleset ucapannya lalu ucapannya itu menghujat agama orang direkam oleh seseorang dilaporkan ke polisi datanglah polisi itu ke rumah si airben airben dengan sangat lincah dia akan memakai rumus tritunggal dia akan berkata kepada Pak Polisi Pak Polisi itu bukan saya itu suara saya loh polisi berkata begini ini suara kamu jelas airben kamu menghujat agama orang airben dengan teologi dengan kecerdasan tritunggal dia akan berkata itu bukan saya itu suara saya Pak Polisi karena suara saya bukan saya polisi langsung angkat telepon telepon rumah sakit jiwa halo rumah sakit jiwa ada pasien disini airben bertanya kepada polisi kenapa Anda katakan saya sakit jiwa Pak Polisi menjawab iya kamu sakit jiwa karena perkataan kamu bukan kamu itu kamu sakit jiwa begitulah teori tritunggal teologi orang gila bagaimana mungkin perkataan Bapak bukan Bapak bagaimana mungkin perkataan airben bukan airben ketika airben terpeleset lidahnya menghujat agama orang dengan sangat piawai dia menggunakan teori tritunggal dia berkata itu bukan saya Pak Polisi itu suara saya karena suara saya bukan saya kan itu logika orang gila nah lalu airben membawakan ayat-ayat masmur masmur dia kutip masmur oleh firman yuthefave langit telah dijadikan firman ini bukan sebutan esensinya firman ini adalah roh nih oleh roh oleh nafas dari mulutnya ya kan nah lalu dijawab di dalam masmur 30 ayat 104 ayat 30 apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta kenapa roh yang terkirim roh yang tervalidasi oleh manusia itu disebut firman karena manusia pihak kedua memverifikasi Tuhan keberadaan Tuhan itu dengan suara itu loh jadi firman itu adalah sebutan bagi sang roh itu nah tapi sayang ya airben itu kabur ya jadi logika teritunggal ya begitu jadi logika orang gila yang mereka pakai mereka sangat gampang untuk menyangka banggumennya si bang 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 malikil armennya si airben kan mengatakan yang anda maksud analogi anda memang benar konsekuensi logisnya seperti itu tapi menurut si airben suara itu sudah jadi sudah jadi daging gitu loh ibaratnya masalahnya kan suara itu mereka tolak iya kan iya artinya artinya gini artinya gini suara itu kan punya isi nah muatan suara itu menghujat agama orang nah ketika suara itu ada isinya muatannya menghujat agama orang lalu ditolak dengan angan dokter tertunggalkan dengan mudah seperti itu itu kan logika orang gila benar yang malikil katakan itu teologi orang gila halo selamat siap ya siang ya ya Pak Riko itu kan ketahuan dari cara dari